Sementara itu, saudara banjir merendam Kabupaten Sanggau memasuki pekan ketiga. Ya, pemerintah daerah setempat memprioritaskan penanganan masyarakat terdampak banjir. Bencana banjir yang berdampak bagi masyarakat menjadi masalah serius yang perlu ditangani oleh pemerintah. Bupati Skadau, Aron, mengatakan kondisi banjir di Kabupaten Skadau saat ini tidak signifikan sehingga kondisi banjir yang berdampak bagi masyarakat menjadi prioritas utama yang perlu ditangani. Pemerintah Kabupaten sudah menyalurkan beberapa bantuan pada masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Skadau, sekitar 26 desa. Ada pun bantuan yang sudah disalurkan pemerintah yakni berupa sembako dan keperluan lainnya yang sebagian besarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat juga disalurkan berupa sembako. Banjir itu kurang lebih 26 desa ada di tiga kejamatan yang ada di Kabupaten Skadau ini. Tapi intinya sekeseluruhan kita bersama dengan Pak Kapolres Kabupaten Skadau telah menyerahkan bantuan kepada masyarakat dan juga menghempah kepada masyarakat. Karena ini situasi banjirnya kita juga belum tahu kebanyakan surutnya. Kita minta kepada masyarakat juga agar tetap waspada untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terutama kalau masih tinggal di rumahnya masing-masing, takut ada binatang dan lain sebagainya. Bupati Skadau Aron berharap ke depannya pemerintah akan berupaya melakukan kajian terhadap titik lokasi yang terkena banjir, terutama dataran rendah. Ia berharap air banjir cepat surut agar aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dengan pulih kembali seperti biasa. Terima kasih.